Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya Baik anak-anak Kita lanjutkan kembali tematik Pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020 Masih di pembelajaran 1 ya Sebelum belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya dipahamkan Dilancarkan belajarnya oleh Allah amin ya Bismillah Kita mulai Kalau hari Senin kemarin Kita belajar sumber energi yang pertama Yaitu matahari Nah hari ini kita akan belajar Sumber energi yang kedua Yaitu air Apa itu air? Kalian boleh buka buku paketnya Halaman 11 ya Disini ada sebuah teks Tentang energi air Air merupakan salah satu sumber energi ya Dan tubuh kita sangat membutuhkan air untuk beraktifitas Tidak hanya manusia Tumbuhan dan hewan juga membutuhkan yang namanya air ya Nah pemanfaatan air itu bisa diminum ya Bisa digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya Selanjutnya air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik Salah satunya dengan menggunakan kincir air Nah anak-anak Jelas ya dari teks ini Berarti memang air itu memiliki peranan yang penting Dalam kehidupan kita ya Sebagai manusia Bahkan untuk tumbuhan dan juga hewan Nah sekarang boleh perhatikan ya di halaman selanjutnya Disini ada seorang anak perempuan Dia sedang minum ya Nah minum ini merupakan salah satu hak yang boleh didapatkan oleh setiap orang ya Nah kemudian Contoh yang kedua ini Juga sedang mandi ya anak laki-lakinya Nah ini merupakan Contoh ya dari hak yang harus kita dapatkan Dari pemanfaatan air ini Nah tadi Budya sudah bilang ya Sudah sedikit Menyebutkan ya Tentang ada istilah hak Nah kurang lebih hari ini Kita akan membahas Hak ya Dalam pemanfaatan air Juga nanti ada kewajibannya Kewajiban dari pemanfaatan air Nah kita ke yang pertama dulu ya Hak Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh manusia Sejak dalam kandungan Nah termasuk terhadap air Manusia juga memiliki haknya Yaitu hak minum Hak mandi dan lain Sebagainya ya Nah contoh lainnya adalah hak mendapatkan air bersih Jelas Kita dalam menjalani kehidupan harus Memiliki yang namanya air bersih ya Untuk melanjutkan kehidupan kita Hak selanjutnya adalah Mendapatkan aliran air yang lancar Ini contoh dari Hak dalam pemanfaatan air ya Kemudian Hak memanfaatkan air Untuk kebutuhan sehari-hari Seperti mandi Mencuci dan minum ya Sudah ibu jelaskan tadi Kemudian hak memanfaatkan air Untuk mengairi sawah Itulah contoh-contoh dari Hak yang dapat diberi oleh manusia Dalam pemanfaatan air ya Nah Sebelum mendapatkan hak-hak tersebut Kita harus melaksanakan yang namanya Kewajiban Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya Atau yang harus dilakukan Contoh Kewajiban yang berkaitan dengan Pemanfaatan air ya Atau yang harus dilakukan Ketika kita Hendak memanfaatkan air Yang pertama adalah Menggunakan air sesuai kebutuhan Jelas ya Jadi tidak Memboros-boroskan air Kedua Itu Bisa dilihat di gambar ini ya Menutup peran Jika air di bak telah penuh Itu merupakan contoh dari Kewajiban kita Dalam memanfaatkan air Nah Contoh yang ketiga yaitu Tidak mencemari air dengan limbah Nah ini contoh yang keempat Kewajiban kita Dalam melaksanakan Pemanfaatan air adalah Membersihkan sungai ya Kan sungai itu kita perlukan Untuk mengairi sawah Jadi kalau sungainya bersih Nanti berpengaruh terhadap Sawah tersebut ya Nah sekarang jelas ya Kalian bisa membedakan Apa itu hak Apa itu kewajiban Sekarang kalian tuliskan disini ya Apa itu arti hak Dan tuliskan Contoh satu saja Di buku paket kalian Hak Berkaitan dengan Pemanfaatan air Kemudian Bukan contoh hak ya Dalam pemanfaatan air Satu saja Nah ini Diagram selanjutnya itu Kewajiban Tuliskan contohnya satu ya Kewajiban dalam Pemanfaatan air Itu apa Selain yang sudah Budaya sebutkan tadi Nah ini bukan contohnya apa Kemudian Arti kewajiban itu sendiri apa Kalau sudah selesai Dengan buku paketnya Kalian boleh Mengerjakan modul ya Yang untuk hari ini Kalau sudah selesai Tidak ada konfirmasi apa-apa Kepada buria Cukup dikerjakan Mudah-mudahan Semuanya lancar Berjalan dengan Sesuai harapan ya Demikian Pembelajaran tematik Untuk hari ini Mudah-mudahan Kalian faham Dan Tidak mengalami Kesulitan ya Amin Buahiri Bilahi topi Kewalidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton